PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Setelah perpisahannya dengan Tony Dedola, kini giliran sang anak, Laura yang akhirnya angkat bicara. Disebut lebih memihak Tony Dedola. Seperti apa klarifikasi dari Laura? Laura anak Nikita Mirzani akhirnya angkat bicara soal permasalahannya dengan sang ibu imbas dari perpisahan dengan Tony Dedola. Ia kini diketahui tengah berada di London. Jauh dari sang mama, diakui Laura ia bisa hidup dengan bebas dan bahagia. Laura mengaku selama ini terlalu dikekang oleh Nikita Mirzani. Menurut pengakuan Laura, Nikita Mirzani selalu melarangnya bertemu dengan sang kekasih, Sehan, yang tak lain adalah anak Pola Ramlan. Bahkan kemana-mana, Laura harus ditemani oleh pengasuhnya. Laura juga menegaskan kalau Tony Dedola adalah pria yang sangat baik. Ia merasa mendapat figur seorang ayah yang selama ini tak pernah didapatnya. Tak berhenti sampai di situ, Laura juga meluapkan unek-uneknya soal Nikita Mirzani. Dimulai dari pertikaian dan kenapa alasan ia tak pernah dekat dengan sang mama. Pertikaian tersebut bermula sejak Nikita meminta Laura untuk memihak dirinya di tengah permasalahan dengan Tony Dedola. Tentu saja, Laura tak mau ikut campur dan ingin fokus dengan pendidikannya. Menurut penuturan Laura, Nikita juga sampai mengirim pesan ke para pengajar di London, dan bahkan mengancamnya tidak membiayai uang sekolah di London karena tidak mau memihaknya. Hingga kini, Nikita Mirzani sendiri belum angkat bicara perihal permasalahannya dengan Laura. Bagaimana menurut Headliners? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!